Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak dirasakan dalam sendi-sendi perekonomian termasuk di sentral ekonomi seperti pasar. Seperti yang dilakukan pedagang sayur mayur dan bumbu dapur di pasar tradisional Kelurahan Sidoda di Kecamatan Wono Mulyo, Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Pedagang terpaksa memutar otak agar tidak merugi sejak pemerintah menaikan harga BBM. Selain menjual dengan mengoplos dengan barang yang berkualitas pusuk, pedagang terpaksa untuk mengurangi takaran timbangan dari setiap barang dagangannya. Naik turunnya harga BBM dalam waktu tiga bulan terakhir berimbas pada kenaikan biaya operasional angkutan umum. Di Cikupatanggerang, Banten, sopir angkutan umum mengeluh pemerintah dan organda belum memberikan surat edaran terkait tarif angkutan umum. Akibatnya, mereka terpaksa menaikan tarif sebesar seribu rupiah secara sepihak. Namun demikian, kenaikan tarif ini menuai protes penumpang. Tidak sedikit penumpang yang hanya membayar separuh harga dari tarif yang ditentukan sopir. Sopir angkutan umum meminta organda dan pemerintah segera mengeluarkan surat edaran resmi penyelesaian tarif angkutan umum. Jika tidak, mereka akan terus merugi. Dimeliputan Trans 7.